selamat menikmati jadi setiap petang, setiap minggu ini kita ada lebarannya oke teman-teman tetap bersemangat untuk hari Jumat ini teman-teman semua nanti bersama guru akan belajar, yang pertama belajar Al-Quran nanti yang bersama dengan Bunda Ros hari ini nanti akan ada zoom untuk pembelajaran Al-Quran tetap semangat ya teman-teman pokoknya ikuti kegiatan pembelajaran Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang pertama ya teman-teman ketika teman-teman berinteraksi dengan Al-Quran maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah ya teman-teman, mudah-mudahan kita tetap istikamah dengan pembelajaran dengan Al-Quran ya teman-teman, nah selanjutnya setelah belajar Al-Quran nanti teman-teman akan belajar PAI nah teman-teman, PAI hari ini membahas tentang apa teman-teman ya nah tentang surat Al-Fatihah teman-teman, Al-Fatihah pasti teman-teman sudah tahu, karena Al-Fatihah itu sehari minimal dibaca itu lima kali loh kapan saja bu guru nah kapan saja itu minimal tiga waktu bukan lima kali ya, bahkan lebih dari lima karena dalam setiap surat teman-teman, ya setiap rokaat, bayangkan teman-teman setiap rokaat dibaca kalau Sabtu sehari berarti sholatnya ada 17 rokaat semuanya ya subuh ada dua zuhur ada empat kemudian zuhur asar empat kemudian maghrib ada tiga kemudian isya ada empat nah semuanya kalau di jumlah itu ada 17 rokaat nah setiap rokaat itu ketika setelah takdir antul ikram ya membaca Al-Fatihah setiap setelah sujud kita membaca Al-Fatihah berarti 17 kali teman-teman kita setiap hari membaca Al-Fatihah nah inilah keutamaan membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah artinya pembuka teman-teman jadi Al-Fatihah itu membuka dibaca setiap hari minimal 17 kali ya itu yang sholatnya cuma sholat wajib aja tapi kalau tambah sholat sunnah wah berapa kali ya banyak sekali teman-teman tambah duha duha dua rokaat berarti 19 ditambah lagi misalnya sholat kobliyah kobliyah itu berarti sebelum sholat wajib kita melakukan sholat sunnah nah misalnya sholatnya dua nanti tambah dua lagi sholat sunnah sebelum sholat julur di sholat sholat sunnah setelah sholat julur sholat sholat sunnah sebelum sholat asar sholat nah tapi tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar teman-teman ya begitu pun maghrib ya setelah sholat maghrib sholat kemudian setelah sholat isa sholat lagi sebelum subuh sholat nah jadinya banyak teman-teman sholat sunnahnya ya jadi al-fatihahnya semakin banyak dibaca kemudian apalagi ya surat al-fatihah itu turun dimana ya nah nanti simak di pembelajarannya sebab kemarin sih guru lihat kayaknya di ini di muka teman-teman yang ada kakbahnya itu teman-teman jadi negeri muka itu ditandai dengan kakbah ada masjidil haramnya nah disitu ya turun di muka kemudian terdiri dari berapa ayat ya teman-teman tinggal baca surat al-fatihah dan seterusnya itu semuanya ada tujuh ayat teman-teman jadi surat al-fatihah itu artinya pembuka nah dibaca berapa kali sebanyak-banyaknya teman-teman karena membaca al-quran itu pahalanya bukan per surat tapi per huruf yang dibaca teman-teman masya Allah dari satu huruf satu kebaikan teman-teman masya Allah ya luar biasa banget nah teman-teman nanti lebih jelasnya akan di akan dipelajari di pelajaran PAI nah bagi teman-teman kemarin guru sudah mengirimkan untuk teman-teman semua tata cara atau kebiasaan sebelum belajar itu ada doa apa membaca doa yang misalnya bu guru bilang one teman-teman menyebutkan ready two sit down and sling three be quiet four let's pray a hand on pray and make my hand itu nanti teman-teman dihafalkan jadi saatnya masuk nanti teman-teman sudah hafal jadi tinggal bu guru bilang one teman-teman ready two sit down and sleep three be quiet dan seterusnya nanti ketika four let's pray itu langsung diangkat nah untuk keberkahan pembelajaran hari ini teman-teman oh iya bu guru mengingatkan kembali satu hari ini bu ana menikah teman-teman akan nikahnya hari ini kita doakannya mudah-mudahan acaranya bu ana lancar dipenuhi dengan keberkahan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah warahmah hingga janahnya ya oke hingga janahnya atau surganya Allah sampai ke surga oke teman-teman sebelum pembelajaran kita berdoa yuk supaya kita memperoleh keberkahan jangan lupa bagi teman-teman ya lupa sebentar teman-teman yang belum sholat subuh silahkan sholat subuh yang belum mandi silahkan mandi kemudian yang sudah sholat subuh mandi kemudian jangan lupa sarapan kemudian sholat duha dua roka satu lagi teman-teman kemarin juga bu guru sudah mengirimkan doa doa setelah sholat duha nah kenapa ya kok yang di video itu bukan bu parti iya teman-teman bu guru sengaja mengirimkan itu namanya bu liya bunur liya beliau itu lebih ahli di bidangnya jadi bu guru mengirimkan video untuk kalian tuntunan doa setelah sholat duha oke teman-teman jangan lupa di di apa ya di muroja terus-terusan di hafal ya maksudnya diperdengarkan nanti lama-lama teman-teman hafal dengan sendirinya ya kalau di sekolah kita setiap hari teman-teman ya tapi ya beginilah kondisinya kita tidak bisa menyangkal tidak bisa berbuat apa-apa kita tetap semangat ya teman-teman kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa one two three four let's pray hands on pray and bend my head a'u tu billahi minasya yaitan yurrahim bismillah yurrahman yurrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabdi zidni ilma warzukni fahma rabbi surahli sadari wa yassir li amri wahlul uqtadami lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin jangan lupa perbanyak istighfar astagfirullahaladzim 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 kurang dan lebih yang buruk minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat di hari jumat yang bersemangat ya semoga kita memperoleh keberkahan assalamualaikum dadah dadah Selamat menikmati.